Intro Salam sejahtera berita terkini di petik daripada malaysiakini.com Penyatuan umah baik namun bersatu tak akan kerjasama dengan UMNO Bersatu menyambut baik usaha penyatuan umah pas namun realitinya Parti itu tidak boleh bekerjasama dengan UMNO kata Muhyiddin Yassin Oleh itu Presiden Bersatu itu menjelaskan PAS akan menentukan halat tujuh politiknya dalam masa terdekat Namun sehingga kini menyatakan pendirian untuk terus kekal bersama Perikatan Nasional Muhyiddin yang juga pengurusi BN berkata perkara itu dizahirkan dalam pertemuan bersama Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam Usaha Tuan Guru Hadi wujud perpaduan umah kita setuju memang bagus Tetapi dari segi realitinya Bersatu tak boleh bekerjasama dengan UMNO Karena UMNO sendiri telah buat keputusan dalam perimpunan agung UMNO tahun lalu Untuk tidak menerima Bersatu atau mahu bekerjasama dengan Bersatu Dan sampai hari ini keputusan itu kekal Jelas UMNO tidak mahu langsung bekerjasama Jadi kita terima itu sebagai satu kenyataan katanya dalam sidang media di Putrajaya hari ini Sebelum ini Muhyiddin menuntut penjelasan PAS berhubung dakwaan pertemuan Hadi dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Muhyiddin memahukan penjelasan PAS supaya mendapat gambaran sebenar pertemuan dua pemimpin parti politik itu Pertemuan itu berlangsung selepas Hadi mendedahkan bahwa Pihaknya akan berunding soal kerjasama dengan UMNO bagi menghadapi PR U15 Ketika itu tanpa pengetahuan Zahid Muhyiddin berkata berdasarkan penjelasan PAS Tiada seberang keputusan Muktamad Dicapai hasil pertemuan Hadi bersama Ahmad Zahid Katanya PAS memberi bayangan akan membuat keputusan mengenai halal tujuh parti bersama PN dalam masa terdekat Saya diberi bayangan dalam masa terdekat PAS akan buat keputusan Muktamad tentang apakah halal tujuh dia kehadapan tentang PN Dia akan buat keputusan Muktamad supaya kita tidak dilihat tidak kuku Dalam gabungan perlu ambil pendirian yang sama Dalam semua gabungan tak perlu ada pertembungan katanya lagi Ditanya mengenai kenyataan seusaha agung PAS Takiuddin Hasan Bahwa parti itu menolak tindakan melebelkan parti Melayu Islam sebagai musuh utama mereka Muhyiddin mempersoalkan apakah PAS masih ingat ingin bersama UMNO Namun dia yakin pertemuan dengan hadis malam telah menjernihkan segalanya